Hai sahabat Zodiac ID, video info menarik ini di update setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Waspada, masak mie instan dengan cara seperti ini bisa sebabkan kanker. Siapa sih yang enggak suka dengan mie instan? Makanan sejuta umat yang satu ini, bahkan kerap jadi santapan favorit banyak orang. Selain praktis dan harganya terjangkau, mie instan juga punya rasa khas yang selalu bikin. Miller, nah, sebagai pecinta mie instan, sebaiknya kamu simak fakta berikut ini sebelum menyantapnya. Sepertinya kita sudah tahu ya, kalau mengonsumsi mie instan terlalu sering memang bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh. Selain, memerhatikan pola makan mie instan, ternyata ada hal lain yang harus diperhatikan sebelum mengonsumi mie instan, loh. Mie instan bisa dibilang adalah dewa penyelamat anak kos di akhir bulan, apalagi kalau bukan. Karena harganya yang murah dan bisa dikreasikan dengan beragam makanan lain. Memasak mie instan memang mudah, tapi kamu juga perlu memerhatikan beberapa hal kalau enggak mau sampai terkena bahaya. Pernah enggak sih, kamu memasak mie instan dengan inisiatif tersendiri tanpa memerhatikan tata cara di balik kemasannya. Kalau pernah, lebih baik jangan mengulanginya lagi ya, karena ternyata urutan memasak mie instan bisa memengaruhi kandungan yang ada di dalamnya. HMM, ini enggak bercanda loh. Kamu benar-benar harus memerhatikan dengan seksama proses memasak mie instan, dan bukan sekadar merebusnya begitu saja. Pada bungkus mie biasanya tertera bahwa bumbu, mie instan sebaiknya dipisah dan diaduk di mangkuk saat mie sudah matang. Ini ternyata ada alasannya. Selama ini, banyak orang yang mencampur bumbu di panci saat memasak mie. Hal ini ternyata, kurang sehat, karena bumbu mie instan jika dipanaskan bisa mengalami perubahan struktur kimia yang dapat menyebabkan keracunan ringan. Waduh, kan enggak lucu kalau kamu sampai harus masuk rumah sakita karena keracunan. Bumbu mie instan, jika dimasak dengan minyak sampai dengan suhu yang tinggi, kandungan dalam bumbu ini bisa berpotensi menjadi penyebab kanker. Karena itu, sebaiknya kamu mengikuti aturan masak mie instan sesuai petunjuk. Rebus mie dengan air mendidih, tiriskan. Setelah itu baru campur dengan bumbu di tempat terpisah seperti piring atau mangkuk. Tuh kan, meski terdengar sepele ternyata bahaya yang diakibatkan bisa berakibat fatal. Makanya, mulai sekarang jangan ulangi lagi ya kebiasaan itu. Bagaimana nih, apakah kamu pernah menuang bumbu mie bersamaan ke dalam panci? Mulai sekarang jangan lakukan lagi, agar enggak ada bahaya yang mengintai kondisi tubuhmu. Sekian berita cara masak mie yang sebabkan kanker untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video, selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!